selamat menikmati bonsai tentunya sangat senang ketika jenuh kita lihat tanaman dan kita rawat dengan baik apalagi posisi tanaman serut ketika pas keluar daun rasanya itu bagaimana ini perkembangan tanaman serut gaya-gaya terbalik anti gagal karena kita harus benar-benar merawatnya dengan baik dan ini hasil program tanaman serut dibalik jadi buat anda semua rawatlah tanaman serut anda sebaik mungkin jadi pas ketika penanaman tanaman serut kalau kita merawat dengan baik pasti membawakan hasil jadi buat anda semua saran saya ketika pas penanaman dan penyungkupan dan pengecekan kalau masalah plastik terserah yang penting intinya plastik tersebut mengembun jadi kalau mengembun itu pasti penguapan dan kambium dalam tanaman serut ini terkontrol jadi tidak cepat keriput atau tidak cepat mengering dan ini akan saya pilihkan batang mana yang mau saya besarkan dan untuk pembukaan sungkup jadi beberapa orang atau teman-teman kita yang menanyakan seberapa panjang ketika pas pembukaan sungkup ya seperti inilah jadi pas ketika pembukaan sungkup kita itu harus benar-benar pas posisi bawahnya itu dibuka jadi biar tidak stress intinya selalu terjaga batang posisi keserut ini tidak keriput jadi tidak turun ke bawah ini mau saya pilihkan jadi usahakan ketika pas pemotongan seperti ini kita itu harus nyisahin satu daun karena ketika disisahin satu daun untuk perangsangan pertubuhan akar dan batang ini tidak mengering jadi pas ketika mengering tapi pas posisi perakarannya itu mati ya di dalamnya itu soalnya pas ketika pemotongan pasti getah atau kabiumnya itu keluar semoga informasi ini buat kalangan pecinta tanaman serut sangat bermanfaat ya jadi intinya biar pada hidup-hidup semua soalnya banyak sekali yang menanam tanaman serut itu kebanyakan susah ya gampang ada yang gampang ada yang susah tapi pas ketika penanaman serut sebelum dalam jangka waktu 5-6 bulan itu belum diharapkan berhasil ya soalnya pasti ada don nah ketika tanaman serut don otomatis ya don semua akhirnya mati ya jadi ya kemungkinan ini saran saya peliharalah tanaman serut anda dengan baik ini lagi dipilihin jadi fokus yang di atas fokus yang di atas nah ini fokus di atas kalau sudah seger baru kita pilihin atau pangkasin ini cuma untuk perangsangan akar saja ini biar akarnya itu benar-benar stabil mungkin kalau ada dua kita buangin dan ada yang tiga kita pilihin batang mana yang perlu kita tumbuhkan kalau posisi sini sisakan kalau posisi ini nggak apa-apa dipangkas semua juga ya soalnya untuk mempertumbuh atau memperbesar posisi batang oh iya dan juga pas kenapa ya pas ketika kita mendonggel itu saya selalu menyisahkan antara posisi tanah ya tanah dari alamnya nah kita lihat ya dan ketika pas posisi tanah ditaruh diletakkan disini gambium dari posisi tanaman serut akan keluar ya akan semakin menutup kebanyakan kan lama untuk menutup posisi batang ini ya tapi ini pakai tanah ini cepat banget untuk penutupan atau perangsangan dan posisi penutupan gambium ya ini saya nggak pakai gambium-gambium yang buatan tapi ini alam alami pakai tanah nah itu saja semoga bermanfaat buat kalian pecinta tanaman serut dan juga informasi ini jangan lupa share biar pada tahu ya teman-teman kita sehobi ya dan juga jangan lupa buat yang baru like, komen, dan subscribe salam satu hobi, salam satu jiwa salam silaturahmi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati